Intro Inilah Luka Modric, kapten timnas Croasia yang berhasil membawa timnya ke semifinal biala dunia 2022. Penampilannya gemilang baik di klub maupun timnas. Rupanya, perjalanan Modric untuk menjadi bintang sepak bola dunia tak terbilang mudah. Ia sempat diragukan, sementara masa kecilnya pernah ia lalui sebagai pengungsi perang. Di timnas Croasia, tak hanya memegang peran sebagai gelandang andalan saja, Modric juga punya tanggung jawab sebagai kapten utama. Kepemimpinan dan ketenangan Luka Modric dalam mengatur permainan sekaligus memimpin pasukan Croasia benar-benar memukau. Modric sendiri memulai debut di timnas senior Croasia pada 1 Maret 2006, saat Croasia menghadapi Argentina di laga persahabatan. Sejak debut pada 2006, Modric selalu menjadi langganan timnas Croasia. Adapun Modric saat ini menjadi pemain Croasia dengan kaps terbanyak yakni 139 kaps. Dari 139 penampilan bersama timnas Croasia, Modric sejauh ini sudah membukukan 17 kol dan 21 asis. Dengan karirnya yang begitu gemilang, mungkin tak terbayangkan bahwa pemain sepak bola Brugia 37 tahun ini memiliki masa kecil yang tak mudah. Modric jilik tak memiliki tempat tinggal permanen. Ia merupakan salah satu korban perang Balkan di tahun 1991. Perang Balkan merupakan sebuah perang etnis antara suku yang mendiami Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Dinamakan Perang Balkan karena peperangan tersebut terjadi di semenanjung Balkan. Perang ini berciri konflik rasisme yang mengakibatkan terjadinya kejahatan perang dan pembersihan etnis besar-besaran. Pada usia enam tahun, Modric harus berpindah-pindah tempat tinggal karena perang yang terjadi di Croasia. Saat itu, serangan tentara-tentara Serbia kesedar, membuat Modric dan keluarganya ketakutan dan hidup tak tenang berkupang kemiskinan. Bahkan, kakek kesayangannya meninggal di medan perang. Setelah itu, dia sempat harus mengungsi di sebuah pulau bernama Is dekat sedar. Hidup sulit dalam ketakutan tak membuat Modric tumbuh menjadi sosok yang lemah. Hidupnya mulai berubah kalah Stey, ayah Modric pulang dari medan perang. Dengan dana secukupnya, Stey mendirikan akademi sepak bola. Modric adalah salah satu muridnya. Beberapa tahun menimba ilmu di akademi milik sang ayah, Klu Besar Croasia Dinamo Skreb terpika dengan pakat Modric. Pada 2002, saat berusia 17 tahun, Modric resmi direkrut Dinamo. Sempat dipinjamkan ke klub lain, Modric lantas menjadi andalan lini tengah Dinamo sampai 2008. Modric kemudian setuju untuk ditransfer ke Tottenham Hotspur pada April 2008. Hingga pada Agustus 2012, Real Madrid mengumumkan bahwa mereka telah menyetujui transfer Luka Modric dari Tottenham Hotspur. Selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih.